Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda tentang menyambung kabel untuk membuat stop kontak atau colokan kebetulan kali ini saya dapat proyek colokan untuk memasang kipas angin dan kali ini listriknya karena sedang digunakan terpaksa tidak dimatikan dulu ya dari NCBnya dan triknya bagaimana caranya akan saya kasih tahu untuk terutama buat formula nih yang ingin main di listrik harus hati-hati juga jangan sampai salah pegang dan salah colok ya atau salah ambil pertama-tama kita lihat dulu ini jalur utama ya jalur utama dari kilometer atau dari NCB ataupun dari meteran untuk standar PLN pemasangannya biasanya kita cek untuk yang hitam nih untuk yang hitam ini biasanya plusnya ya tegangan ya oke bisa dilihat dan untuk yang kabel biru ini masa kalau yang ini terpegang tidak apa-apa tapi kalau yang ini berbahaya bagaimana cara trik untuk menyambungnya agar kita tidak tersengat terlebih dahulu jangan dulu dibuka untuk yang hitam ya biar aman dan kit kit saya sudah siapkan kabar untuk menyambungnya ini untuk membuat terminal di bawah pertama-tama yang harus saya pasang adalah bagian ground masa ya jangan dibuka dulu saya ingatkan ini jangan dibuka dulu supaya tidak terjadi konsleting atau kepegang tidak sengaja karena bisa berbahaya oke pertama-tama yang harus disambung ini adalah yang ini ya oke setelah ini dirapihkan lalu dibungkus dengan solasi ban ataupun dengan bungkus aba ini baru kita pasang yang plusnya nah jadi kemungkinan untuk konsleting konsleting itu tidak terjadi karena saat salah satu atau ground yang terlebih dipasang dahulu itu sudah rapih dibungkus oke nah itu saya akan coba pasang dulu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk anda terutama buat pemula yang ingin terjun di kelistrikan ya oke kita lihat aja nanti ya dan jangan lupa gunakan juga tang standar yang kualitasnya bagus yang jadinya masih rapih bungkusnya masih rapih gak ada bocor ya supaya anda tidak tersengat Oke kita coba pasang ya ini saya nggak bawa tripod soalnya masih ada di atas langit-langit sekolahan nih panas gelap waduh luar biasa ya tapi enggak papa ini ditegang nggak papa ya karena ini eh ground hati-hati juga takut-takut awalnya ada kebalik nih atau salah pasang atau bukan standar tidak mengikuti standar biasanya ada juga yang terbalik nih harus tetap dicek terlebih dahulu menggunakan test pen ya Oke kencangkan yang erat ya supaya tidak longgar setelah itu Anda bisa gunakan solasi ya bentar solasi untuk merapihkannya untuk merapihkannya seperti ini supaya nanti kalau waktu memasang yang setrunya eh ntar gila ntar nah seperti itu ya bungkus harap ini baru kita pasang yang ini eh sorry baru kita pasang yang ini dengan hati-hati dan sangat hati-hati sekali hitamnya ya hati-hati harus teliti ya supaya tidak terjadi konsleting nah ini kipasnya udah nyolok soalnya nih di bawah sudah saya sambungin jadi ada persikan apinya soalnya kipasnya udah dimasukkan nih kipasnya kipas remote jadi otomatis pasti ada persikan ya setelah itu bungkus nah pegangnya jangan terlalu dekat ya oke setelah kita solasi ban tadi dengan diusahakan dengan lebih lebih rapi nih kita saya juga akan masukkan sebagai penutup pengaman nah dari bungkus kabel ya usahakan kabelnya yang standar nih yang merknya bagus yang tembaganya murni supaya tidak mudah korosi dan putus terus Oke itulah mungkin triknya ya jadi ini aman sudah tersambung untuk ke terminal untuk kipasnya kebetulan kali ini saya mendapat lima unit kipasnya di ini masih di atas ini nih tuh gelap sekali nih waduh ya mudah-mudahan bermanfaat itulah tutorial cara nyambung kabah tanpa tersengat meskipun PLN ataupun harusnya tidak dimatikan ya mudah-mudahan bermanfaat silahkan tekan subscribe dan like tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi channel berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati